Halo semuanya, kali ini dengan saya Bayu dari 2G Studio Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bikin atap alang-alang Seperti yang ada di portofolinya 2G yang Villa Bali Sebelumnya disini sudah saya siapkan untuk base atapnya Kemudian ini saya duplicate aja Copy Terus kemudian saya buat plan Disini ukurannya saya pakai 30x40 aja Saya tambahin length segment sama widthnya Kemudian ini saya atur pivotnya di atas Kita pilih pivot Affect pivot only Kita taruh di atas Nah ini supaya ketika nanti pakai object painter dia Porosnya akan disini Saya kasih edit poly Saya atur bentuknya Ini saya duplicate Ini saya kasih edit poly lagi Ini select semua Select all Saya edit poly Saya edit poly Nah saya pakai soft selection Use soft selection Ini vertex paling bawah Kita atur fall off nya Kemudian tambahkan noise modifier Kita atur skill sama strength nya Yang terlalu banyak Betul juga sumbuyinya Kurang lebih Nah setelah itu kita tinggal cari map untuk atap alang-alang nya Kita bisa cari di website text2.com Di sini free Ada free sama premium Untuk yang free Dia dikasih kredit 15 per hari Jadi bisa kita pakai Kita cari roofing Cari yang touch Saya pakai yang ini Kita bisa pakai yang image 3 ini yang gak luas Kita pilih yang medium aja Nah ini untuk diffuse nya Kemudian kita cari untuk opacity nya Kita bisa cari di Folder yang sama Scroll ke bawah Nah ini ada yang hitam putih Ini bisa kita pakai untuk opacity Kita ada yang paling besar Oke setelah itu kita buka photoshop Kita open Ini saya open yang opacity nya dulu Disini kita perlu edit Kita perlu contrastin lagi Supaya bikin putih lebih bersih Disini saya gunakan level Ini bed nya saya turunin ya Sampai bersih Kemudian gunain invert Karena nanti yang saya pakai Ada yang bagian atas Ini masih kurang Contras Oke Kemudian kita prop Kurang lebih seperti ini Dan kita save JPEG aja Saya kasih nama alang-alang opacity Kemudian save Oke Kemudian kita buka yang diffuse nya Disini Disini Saya duplicate Ke bagian yang opacity tadi Biar ukurannya sama Kemudian Nah ini Mau saya disaturit dikit Biar gak terlalu Saturit warnanya Oke Kemudian Oke Kemudian Ini kurang lebih sama ya Ini saya mau bikin tiga variasi Ini saya save dulu Kasih nama alang-alang diffuse 01 Kemudian saya bikin yang variasi kedua Ini saya geser aja Kita save as JPEG Kasih nama Alang-alang diffuse 2 Kemudian bikin variasi yang ketiga Saya geser lagi Kemudian saya save Alang-alang diffuse 3 Untuk opacity nya Tetap pakai Satu Misalnya saya cuma perlu diffuse nya aja Oke Kemudian balik lagi ke max Masuk ke material editor ZM ya Kemudian kita grade material baru Nah disini saya pakai corona Saya pakai corona material Saya kasih nama Alang-alang Alang Alang Kita klik kanan Grade map baru Ini saya pakai standar Beat map Kita load Tekstur tadi yang udah di-addit di photoshop Disini Alang-alang diffuse 1 Saya load Ini kita gak pakai reload skill ya Ini saya harus saya matikan Kemudian Linkkan ke diffuse Nah kemudian Nah kemudian tinggal kita bikin bump map nya Kita bikin map baru juga Standar Color correction Nah kita gunakan map As As Ehm Beat map diffuse Untuk ini ya Untuk bump nya tinggal Saya bikin monochrome aja Kita linkkan ke color correct Masukkan ke bump Supaya ada efek Ada efek bump nya Kemudian kita masukkan opacity map nya Ini saya duplicate Biar gak perlu ngatur yang lain Ini saya linkkan ke opacity color Kemudian ini saya duplicate Untuk variasi kedua Saya kasih nama alang-alang 2 Ini saya duplicate lagi Saya kasih nama alang-alang 3 Nah untuk alang-alang 2 Saya ganti diffuse nya Ke yang diffuse 2 Untuk alang-alang 3 Ganti diffuse nya ke diffuse yang diffuse 3 Nah Saya minus dulu Nah sebelumnya ini kita harus kasih vmap dulu Objeknya ini Kita select semua Kasih vmap Type planar Ini mati Matiin reload nya Saya fit Masuk ke material editor Saya send Yang alang-alang 1 Saya preview Ini tinggal kita atur aja vmap nya Kurang lebih Kemudian kita duplicate untuk variasi yang lain Saya lagi yang variasi kedua Saya send alang-alang 2 Ini saya lagi yang variasi ketiga Saya send yang alang-alang 3 Kita sudah ada 3 variasi Kita sudah ada 3 variasi Kemudian yang kita lakukan adalah Ini saya edit poly dulu Saya hilangin yang lain Sesain yang depan aja Oke Kemudian disini Kita bisa masuk di Rebound ini ya Di Rebound ada namanya object pane Disini ada pane object Kita klik Nah Ini Ini saya select dulu Jadi kenapa saya pakai metode ini Karena pada kondisi aslinya Dia sebenarnya Model nya seperti ditumpuk-tumpuk Jadi kayak Susunan Single gitu Kita susun terus ditumpuk di atasnya Jadi Saya coba aplikasikan di 3D Max Kemudian masuk ke pane object Pilih Pane with object in list Nah Ini sebenarnya kita select dulu ya Ini add selected Nah Semuanya akan masuk ke dalam list Kemudian balik lagi ke pane Nah disini ada Ada list nya Kita ganti ke randomly Dan nanti ketika di-breath Dia Object nya random Dan disini pane on nya kita ganti ke Selected object Kemudian kita select area nya Area yang mau di pane Kemudian kita Klik ini Untuk nge-breath Nah kalau nge-breath nya kita dari kiri ke kanan Dia akan terbalik Kita harus nge-breath nya dari Kanan ke kiri Ini bisa kita atur jarak nya Pake spacing Ini saya pake 10 Rotasinya Bisa kita atur Pake ini Ini disini saya mau atur Rotasi X nya Pake min 2 aja Ini kita bisa atur skill nya juga Ini pake Tetap pake 100 Terus Bisa kita atur random Random skill juga disini Untuk atur random skill Tapi disini Nggak saya pake Ini saya atur Z rotation nya Maksudnya nggak perlu Kembali kenal aja Oke kemudian kita Brushing lagi Oke seperti ini Bisa kita atur lagi Rotasinya bisa kurang pas Kita centang Oke Back Untuk lepas Kita harus mati ini dulu Oke setelah itu Kita harus bikin Satu lagi Untuk bagian Ujungnya Berkelihatan lebih Kalem ya Ini saya duplicate Saya kasih modifier band Kita coba atur angle nya Yang di band aksis nya Nah ini sum nya saya rotate Pegi semua Kita rotate 90 derajat 90 derajat Sekitar Active angle Ini bisa kita skill Gia semuanya Saya geser aja Saya geser aja Yang pen objek tadi Ini sesuai aku semua Saya add selected lagi Kemudian kita select objek ini lagi Object roof nya Ini ya Kita pen lagi disini Untuk bagian ujungnya Untuk bagian ujungnya Nah Seperti ini Saya coba tes render Oke kemudian kita Bikin hubungannya Saya pakai plan Oke Kemudian Masuk ke Paint brush lagi Object pane Ini saya Saya pilih list Nah ini Saya pakai yang Paling ujung dulu Add selected Kemudian saya Brush Kita atur Select object Kemudian kita brush Oh ini ganti random dulu Saya bikin agak Curve Nah kemudian kita Brushing untuk bagian Atap nya Ini kita remove dulu Saya centang dulu Saya block Add selected Kemudian saya select Base nya Saya paint lagi Ini saya isolate dulu Oke kemudian ini saya select semua saya convert ke poly ini saya select base nya disini ya saya select base nya kemudian kita attach list ini attach list saya call attach jadi satu kemudian yang base nya ini saya delete kemudian kita gunakan FFD 3x3 kita atur bentuknya ini saya select control point skill obis seperti ini kemudian kita kasih FFD box kita set number untuk length nya saya pakai 8 oke tinggal kita atur bentuknya ini select counterpoint lagi setur bentuknya kurang lebih seperti ini ini tinggal kita rapi saja ini saya menggunakan FFD box kita select all saya convert to poly aja kemudian masuk ke edit poly kita kasih edit poly ini nggak perlu di select jadi kita select proof nya aja saya kasih edit poly dan masuk ke elemen saya select all kemudian kita cari namanya slash plane jangan lupa centang split ini agar nanti enak ketika menyeleks elemen nya ini ada plane ya dia gunanya buat motong jadi saya rotate 25 derajat bisa kita geser ya nanti akan terpotong seperti ini ini saya slash oke jadi saya matikan slashnya saya select menekan ini ya kita delete atau sebenarnya bisa kita gunain simetri biar lebih cepat jadi nggak perlu memotong ini saya kasih modifier simetri nah kita klik plus ini kita mirrornya bisa kita kisir nah disini saya rotate 45 derajat kita taruh di tengah-tengah ini jangan lupa centang flip seperti ini kemudian ini bisa kita kasih simetri lagi di atasnya nah kita rotate lagi mirrornya 45 derajat kita atur centernya kurang lebih seperti ini and isolate ini bisa kita pasang kemudian tinggal kita pasang hubungannya ini saya rotate 45 derajat snap in ke tengah-tengah nah kemudian saya gunain lokal biar gesernya enak untuk rotation juga saya gunakan lokal biar enak biar enak rotasinya saya matikan dulu snap rotation nya angle snap nya ini ganti ke view pilih move kita rotate rotate ganti view lagi angle step nya jangan lupa dinyalain kita rotate 90 derajat kita geser bisa rasa kurang panjang kita seatur di ffd nya setelah 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 Hai ini kita duplikat lagi stand geser kurang kemudian bisa kita rapikan lagi karena tadi instant bisa kita atur-atur sesuaikan selamat menikmati saya coba render masih bisa dibedari lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati